Good morning, great students. How are you today? Apa kabar hari ini? Baik, dasyat, luar biasa, hebat. Semoga sama misalnya ya, betul-betul. Baik, dasyat, luar biasa, hebat. Iya kan? Ya nah, jadi kalau sekarang kita mau belajar tentang bahasa Inggris. Siapa mau angkat tangan, raise your hand. Alright, jadi sebelum kita mulai nak, mari kita berdoa dulu. Kita minta kepada Tuhan, jadi Tuhan bisa berikan kita kebejaksanaan dan nikmat. Oke, jadi semua tutup mata, di mana kalian beribadah. Oke, mari kita berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih kami boleh dan bisa belajar bahasa Inggris. Berkati kami, berkati anak-anak teacher honey. Semoga Tuhan, Tuhan berikan mereka bijak dan hikmat. Jadi mereka bisa mengerti belajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, jadi sekarang kita mau mulai. Alright, kita, teacher honey mau share screen. Ya. Okay, where is it? So, welcome to Grow with English 2. Kena kelas 2. Dan judul kita minggu ini. Okay, mari ikut follow teacher honey. Alright, alright na. Semangat ya. A blue shirt. Okay, isa kali lagi. A blue shirt. Apa arti nga na? Apa blue? Very good. Biru. Dan shirt? Kemeja. Jadi, satu kemeja. Biru. Jadi, matapalajaran kita minggu ini tentang takayan. Iyan. Ini hitam. Naito sapato. Bajo. Iyan. Jadi, siyap. Siyap. Okay, kita langjut yan ha. Jadi, sigulong kita mendeskripsikan. Kita harus baca, dan memorize, read, and memorize. Baca, dan hafal ini. Okay? Alright. Ini na. Basa English topi. Cap. Okay. Follow teacher honey. Cap. Very good. Na tida. Chap. Okay? Cap. Very good. Tiga kali. One, two, three, go. Cap. 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 Very good. Dan kaos. Baju kaos. Very good. Atau kemeja. Shirt. Okay? Ikut teacher honey. Shirt. Na. Jangan shirt. Tapi, semua mulut seperti ini. Shirt. Okay. Tiga kali. Kaos. One, two, three, go. Shirt. 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 Very good. Dan, celana panjang. Seperti ini na. Celana panjang. Bahasa English niya. Pants. Alright. Pants. Okay? Follow teacher honey. Pants. Very good. Okay. Three times. One, two, three, go. Pants. 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 Dan, kalau celana niya, seperti ini, pende. Shirts. Alright? Shirts. Harus ada S. Jangan lupa. Shorts. Shorts. Tidak sword. Tapi, shorts. Very good. Tiga kali. One, two, three, go. Shorts. 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 Yay. Dan, kalau teacher honey sama sekarang, pakai niya, rock. Rock. Bahasa English niya, skirt. Ini. Skirt. Okay? Ikut. Skirt. Tiga kali. One, two, three, go. Skirt. 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 Dan, kalau gaun, gaun, bahasa English niya na, dress. Dress. Yeah, very good. Ikut. Jangan diam-diam saja. Okay? Dress. Very good. Dan, kalau sapatu, sapatu, shoes. Shoes. Okay? Tidak show S. Tapi, shoes. Okay? Three times. One, two, three, go. Shoes. 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 Okay? Kita ulang yan. Review. Bahasa English, topi. Cap. Very good. Bahasa English, cows. Shirt. Chalana, pajang. Pants. Very good. Chalana, pende. Shorts. Yay. Dan, rock. Bahasa English, rock na. Skirt. Yay. Gown. dress. Dress. Then, sapatu, sapatu, shoes. Very good. Sumangat niya. Jangan lupa yan, ha? All right. Dan, ini harus lagi, read and memorize. We need to memorize. Kita perlu baca. Dan, hafal. Memorize. itu hafal. jadi, kalau kita mau berbicara dia, he. Kalau laki-laki. Oke? Kalau he. Kalau laki-laki apa? He. Dan, kalau perempuan, she. Oke? Laki-laki, he. Perempuan, she. Laki-laki, he. Perempuan, she. Laki-laki, he. Perempuan, she. Dan, bahasa Inggris, memakai, memakai ini. Diyan, lupa, ya? W-E-A-R-I-N-G. Kalau basa Inggris, W-E-A-R-I-N-G. Wearing. Okay? Ikot teacher, honey. Wearing. Very good. Wearing. Okay, sakali lagi, apa ba sa Inggris, memakai? Wearing. Dan, kalau kita mau, tambah warna niya. Apalagi itu nama dan warna atau warna dulu dan nama. Very good. Warna dulu dan namanya. Jadi, kalau di sini, topi biru terbalik. Jadi, blue cap. Blue cap. Mengerti? Mengerti. Jadi, kalau kita kembali di sini. Bagaimana kalau gaun merah muda? Merah muda itu pink, kan? Gaun merah muda. Apa bahasa Inggrisnya? Pink dress. Iya, karena warna dulu dan nama. Terbalik dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Mengerti? Mengerti. Jadi, kalau di sini nak, shirtnya green. Jadi, green shirt. Tidak shirt green, tapi green shirt. Pants. Hitam. Black pants. Yay. Ini, biru. Proknya. Blue skirt. Ya. Dan kalau warna coklat, celana pendek. Brown shorts. Dan apa warna ini putih? Sepatu putih. White shoes. Iya. Jadi, mengerti yan, ha? Okay. Jangan konsentrasi, ya? Jangan pikir-pikir di luar ini bahasa Inggris, ya? Okay. Kita lanjut. Jadi, sekali lagi, dia, kalau laki-laki, he. Kalau perempuan, she. Dan memakai wearing. Okay. Kita perlu ini hafal, nak. Karena mau buat kalimat. Okay? Alright. Kita, karena kita mau deskripsi. Deskripsikan pakaian. Jadi, ini contohnya kalimat bahasa Indonesia. Dia memakai kaos hijau. Dia memakai kaos hijau. Dia, kalau laki-laki, ini laki-laki. L ya, L. Kalau laki-laki. Apa? He mamakai wearing kaosijau green shirt. Tapi ada connector, mong connect. Connect dia. Jadi, ada la, ada, ada la. He is harus ya, harus. Perlu ada. He is wearing a green shirt. Harus ada is and ada A. Oke? Oke, mengerti? Jadi, kita baca sama-sama. One, two, three, go. He is wearing a green shirt. Very good. Ini, dia memakai sepatu hitam. Oke, pelan-pelan saja, pikir-pikir. Dia memakai sepatu hitam. Dia itu perempuan. S, perempuan. She memakai she is very good. Harus ada is. She is memakai wearing sepatu hitam. A, black shoes. Tidak shoes black ya, nak hati-hati ya. Oke, black shoes. Ini, ada nama. Itu tidak dia, tapi nama. Louis memakai celana pendek coklat. Uy, apa itu? Louis memakai celana pendek coklat. Apa lagi nama Louis ba sa Inggris? Iya, kalau nama, sama lah. Louis, S, harus ada S lagi. Dan memakai apa? Wearing. Then ada A, celana pendek apa? Shorts. Then coklat brown. Jadi, kalau kita baca semua kalimatnya, Louis is wearing a brown shorts. Yay! Very good! Parahir, Ruth memakai rock ungu. Ruth memakai rock ungu. Siapa mawajawal? Oke, sama-sama kita ya. One, two, three, go! So, is wearing a purple rock skirt. Yey! Jadi, harus hafal pakaian. Shirt, shoes, shorts, skirt, cap. Jadi, tidak susah. Oke? Jadi, bisa juga nonton lagi ini video. Jadi, kita hafal. Oke? Oke, jadi kita lanjut. Jadi, bagaimana mendeskripsikan pakaian? Contoh ini, nak. Lihat gambar ini. Dia pakai kaos ungu, celana panjang hitam, sepatu biru. Jadi, dia, dia kan? Karena tidak ada nama. Jadi, dia apa? Bahasa Inggris? He. Yeah, very good! He is wearing a purple kaos shirt dan koma. Harus ada koma. Jangan lupa. Dan, diri sini hurufnya besar kalau pertama. Oke? Then, apa lagi? Koma? Apa? Celana pendek. Celana panjang hitam. Black pants. Dan, kalau terakhir, deskripsi ada N. Dan. Ini, dan. dan. Bahasa Inggrisnya N. Dan, sepatu biru. Blue shoes. Oke? Sekali lagi kita baca. One, two, three, go! He is wearing a purple shirt kama. Black pants and blue shoes. Yay! Jadi, muda kan na? Oke? Semangat ya! Next. Wait. Apa ini? Diopakay topi hijau kaos hijau chilana panjang hitam. Apa? Hitam. Dan, sopatu hitam. Oke, siyap! Siya pamamu, deskripsi. Ini, diya kan ka na laki-laki? Bagay mana? He, very good. Jadi, he is wearing a apa topi? Green cap kama apa lagi? Green shirt kama dan jangan-jangan panjang hitam. Black pants dan kena terakhir dan and apa warnanya? Hitam. Black sepatu. Shoes! Very good! Jadi, mengartinya, nak? Oke, sama-sama kita baca lagi. One, two, three, go! He is wearing a green cap, green shirt, black pants and black shoes. Alright, jadi, mengerti ya nak? Angkat tangan yang tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, ulang lagi nonton video ini ya. Oke? Alright. Dan kalau mengerti, oke lanjut kita. Dan sekarang, karena kita sudah tahu, kita lagi temisah, teacher honey mau tambah lagi. Apa bahasa Inggris bintang? star. Star. Ini star kan? Bentuknya. Ya. Dan ada kecil, ada juga besar. Jadi, bahasa Inggris kecil, small. Small. Dan besar, big. Jadi, bintang kecil, small, star. Oke? Bintang besar, big, star. Ya. Dan kenapa, teacher honey, ada A. Ada A, itu nga, kalau satu aja. Satu biggie. Oke? Satu saja. Oke, jumlahnya. Jadi, a small star. Oke? A big star. Tapi teacher honey, bagaimana kalau dua? Ya. Jadi, two small stars. Ada S. Ya kan? Masih ingat? Ya. Dan kalau dua bintang besar, dua bintang besar, two big stars. Ada S. Karena dua kan? Sampai juta. Ada S. Oke? All right. Jadi, mengerti? Oh, jangan lupa ya na. Jadi, karena kita sudah selesai, Missani mau sampaikan assignment. Apa itu assignment? Ininya ini, 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 ini. Assignment itu PR. Kita harus deskripsikan pakayan. Oke? Apa yung gambar satu? Wih. Wih. Okay, dear gown. Then ada D, ya. Sampato warna puti. Next. Ya. tulis di sini, bagaimana mendeskripsikan pakayan nya? Bagaimana? Perempuan, ato laki-laki? Ya? Oke. Kedua, wih, seperti apa seragang kita? Iya kan na? Oh, tapi sepatunya beda, warna merah. Jadi, deskripsikan juga bajunya. Oke? Jadi, mengerti ya na? Jangan lupa, bahagia. Dan jangan lupa, mata pelajaran kita hari ini. Dan semangat selalu. Itu Missani berdoa, dan harus mendiri. Mendiri apa? Dan jangan malas-males di rumah. Jangan main terus-terus. Tapi, belajar. Oke ya na? Karena ini perlu. Oke? Alright. Jadi, sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak baik-baik di rumah. Oke ya na? Jadi, goodbye. God bless you. Tuhan memberkati semuanya. Dan sampai ketemu kalau COVID sudah selesai. Dadah. God bless you. Dadah.